Intro Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26 Saya akan membacanya saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat 12 lalu jemaat menjawab ayat 13 Dan saudara menjawab Dan seterusnya kita saling ganti bergantian sampai ayat 26 Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu Bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil Ayat 13 Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan Karena pemenjaraanku Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan Dengan tidak takut Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih Sebab mereka tahu bahwa aku ada disini untuk membela Injil Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri Dan dengan maksud yang tidak ikhlas Sangkanya dengan demikian mereka memperberat dalam penjara Tetapi tidak mengapa Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur Tentang hal itu aku bersuka cita Dan aku akan tetap bersuka cita Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini Ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus Sebab yang sangat ku rindukan dan ku harapkan Ialah bahwa aku dalam segala hal Tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kalah Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan Dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Jadi bagaimana yang harus kupilih aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus Itu memang jauh lebih baik Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu Dan dalam keyakinan ini Taulah aku Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman Sehingga kemegahan dalam Kristus Yesus Makin bertambah karena aku Apabila aku kembali kepada kamu Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Surat Rasul Paulus sangat mendominasi perjanjian baru Paulus punya latar belakang secara agama Yahudi yang kuat sekali Secara akademis dia menguasai seluruh pengetahuan dan filsafat Yunani dan berbahasa Yunani Secara peribadi dia adalah warga negara Roma Sehingga kemampuannya dipakai oleh Tuhan dalam konteksnya Sehingga ini yang dimaksudkan Paulus suratnya begitu mendominasi begitu banyak Dari sekian surat-surat itu Bahwa ada beberapa surat Kolose Filimon Efesus Filipi Surat yang terbit dari penjara Kalau dikatakan disini Paulus beberapa kali dipenjarakan Karena itu dia memberikan gelar bagi dirinya dalam Efesus pasal 4 ayat 1 demikian Sebab aku menasehatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan Sebab sekarang ini musim banyak orang dipenjarakan Tapi karena KPK Tapi ini tidak Dia dipenjarakan karena Tuhan Apalagi kalau dibandingkan dalam 2 Korintus pasal 11 Begitu dia merinci Kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, pukulan, siksaan, kemiskinan, kelaparan, kekurangan, kedinginan Begitu baik dia merincinya Maka diulang kembali dalam Filipi pasal 1 Yang kita baca ayat 13 tadi Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus Sekali lagi aku dipenjarakan karena Kristus Saudara Saya bersyukur bisa menikmati pengalaman Paulus Sekarang bersyukur waktu itu menderita Dan saya tidak berharap semua Punya pengalaman yang sama Tapi makna ini Paulus buat ke jemaat Yang jemaat bebas Sesungguhnya setiap orang mengikuti Kristus Dia dipenjarakan di dalam Kristus Apalagi kita hamba Tuhan Yang menyerahkan diri menjadi hamba Hamba itu punya Tuhan dan terikat dengan Tuhannya Dan tidak bisa bebas Disinilah dilemanya hidup sebagai hamba Tuhan Dengan pelayanan kita Panggilan kita Pekerjaan kita Semuanya kita ini berada di dalam penjara Tapi penjara karena Kristus Tolong ingat orang di penjara itu tidak bebas Dan barang siapa membebaskan diri dengan cara melarikan diri Itu lain saudara ya Itu namanya buron Itu penting sekali Jadi Sebagai manusia Sekali lagi Sebagai manusia Kita punya kesenangan Punya keinginan Punya selera Punya kemauan Dan kita ingin bebas Sebagai hidup layaknya Manu Manusia Wajar Tapi setiap Orang yang percaya pada Kristus Dia menjadi hamba Kristus Dan lebih lagi kita menerima panggilan yang paling istimewa Dan anugerah yang terbesar dalam hidup kita Kalau kita dipilih untuk melayani dia Oh itu hak istimewa Saudara hamba Tuhan itu dimanapun ditempatkan Ya Di desa terpencil apapun yang kita lakukan Sekecil apapun Kita telah mendapat anugerah karunia Hak istimewa sorgawi Bahwa kita bisa dipilih dari sekian banyak orang Untuk melayani dia Amin saudara Tapi jangan lupa dikatakan kita dipenjarakan karena Kristus Jadi saudara bersedia dipenjarakan karena Kristus Tidak usah masuk penjara Tapi sekarang dengan panggilan kita sendiri Dengan pekerjaan dan pelayanan kita sendiri Kita sudah terpenjara dalam Kristus Karena orang yang terpenjara tidak bisa bebas Mau-maunya sendiri Tidak bisa Selera sendiri Mau sendiri Dan ini selalu bertentangan Satu dengan yang lain Dan kita orang di penjara itu harus punya aturan Dan ikut aturan penjara Dia tidak bisa bebas berjumpa dengan siapa saja Dia tidak bisa bergaul dengan siapa saja Tidak bisa bebas Semua ada batasan-batasannya Bukankah begitu juga kita hamba Tuhan ini? Kita ada batasan-batasan yang memenjarakan kita Tambah sadar Kalau kita sadar sebagai hamba Tuhan Kita ingin Jalan-jalan seperti orang lain Kita ingin Hiburan seperti orang lain Kita ingin menikmati semua seperti orang lain Tapi ternyata Dalam hati kita Kita dituntut seperti ada satu penjara Yang memenjarakan kita Kita tidak mungkin malam minggu Ada ngantri Karcis bioskop Tidak mungkin ada Itu salah satu penjara Penjara Kita resah Kalau saudara betul ada roh kudus Saudara resah dengan keadaan seperti itu Saudara pasti rasa Aku tidak layak dan aku tidak pantas di tempat ini Dan itu penjara bagi kita Dan penjara itu Paulus berkata Bersuka cita dia Bayangkan dia suka cita dengan penjara itu Karena dia penjara karena Tuhan Karena Yesus Karena Kristus lah Aku merelakan semuanya ini Bagian-bagian kesenanganku Bagian-bagian kesukaanku Bagian-bagian hobiku Saya harus berbicara tegas Saya percaya kita semua diberkati Tuhan Tapi cara menggunakan berkat Tuhan Cara menggunakan berkat Tuhan Kita tidak bisa seenaknya Kita harus mencontoh dan melihat orang lain Tidak bisa Maaf saya berbicara Keras saya berbicara Mungkin kita mampu membeli apa saja Tapi tidak bisa kita mempamerkan dan menikmati seperti itu Itu penting Itu kode etik Kalau kita masih memuja Senang dengan segala sesuatu kemewahan Itu berarti Hedonisme Memberhalakan harta benda Tidak bisa Setiap orang yang ingin jadi hamba Tuhan Seberkat apapun dia diberkati Tuhan Dia harus ada penjara Dia tidak bisa menikmati seperti konglong merat Dia tidak bisa menikmati seperti pengusaha Pengusaha-pengusaha saja sekarang ini Penampilannya sederhana Hamba Tuhan kadang-kadang Wah Sudara ini Ini penjara Supaya kita sadar Supaya kita ingin mengingatkan Berulang Saya ingin menyatakan seperti ini Paulus Nanti kita lihat Betapa pentingnya Prinsip pernyataan Paulus ini Supaya disadari Secara pagi hari ini Karena itu di dalam Kolose Pasal 4 Ayat 18 Kolose Pasal 4 Ayat 18 Mari kita lihat dulu Surat kolose Surat kolose Pasal 4 Ayat 18 Supaya kita tahu Ada sesuatu Salam daripadaku Paulus Salam ini Kutulis dengan Tanganku sendiri Tolong sambung Ingatlah akan Belengguku Memang kita tidak punya Belenggu Kita ada Belenggu Sebagai hamba Tuhan Kita punya Belenggu Belenggu Saudara tahu Mengerti di Belenggu Tidak sebe Bebasnya Ada belenggu Tolong diingat Kita ini terikat Dengan belenggunya Tuhan Sepak terjang kita Cara kita Menghadapi segala sesuatu Tidak bisa sama Seperti orang yang bukan Hamba Tuhan Itulah salib dan Penderitaan kita Amin Orang mencaci Kita balas caci Mestinya begitu Itu impas Tapi orang mencaci Kita harus Mendoakan dia Coba bayangkan Saudara Sakit itu Tapi sakitmu itu Kemuliaan bagi Kristus Lewat penderitaan kita Amin Saudara Kapan kita punya Pengalaman dan cerita Dalam hidup kita Memuliakan Tuhan Kapan kita buat Perkara-perkara besar Belum tentu Tapi sesungguhnya Banyak perkara besar Yang bisa kita buat Ketika kita Menderita Batin Karena Sebagai hamba Tuhan Tidak bisa Membalas Tidak bisa berbuat Sama seperti Orang lain Perlakukan kita Oh Itu tubuhmu Sudah Memuliakan Kristus Batinmu Sudah memuliakan Kristus Amin Ini penting Supaya kita tidak Melihat Semaraknya Orang memuliakan Kristus Dengan segala Kemewahan Dan harta benda Dengan segala Bukan itu Tanda Tanda orang Yang diberkati Adalah orang Yang dapat Mengampuni Amin Saudara Adalah orang Yang lemah Lembut Hatinya Yang tulus Hatinya Dia tidak punya Beban Ketika melayani Ketika bicara Sabda Tuhan Dia tidak punya Beban Dari situ Ingatlah Ingatlah belengguku Ini Kasih karunia Menyertai Kamu Dalam Pilimon juga Dia berbicara Tentang belenggu Sehingga Dicatat oleh Lukas Sesungguhnya Bahwa Dalam Kisah Rasul 28 Paulus Mengalami Berkali-kali Di dalam Penjara Penjara Paulus Merasakan Bagaimana Dalam Kesepian Hidup Tanpa Dukungan Dari Siapapun Dan Sekaligus Paulus Merasakan Kelemahan Dirinya Ketika Menahan Beban Penderitaan Itu Paulus Sama Paulus Tidak istimewa Dari Kita Paulus Bentuknya Sama Dengan Kita Kita Punya Beban Ada Beban Batin Yang Luar Biasa Ketika Kita Sudah Capek-capek Melayani Tapi Penerimaan Orang Yang Dilayani Malahan Sebaliknya Kepada Kita Bahkan Berbicara Lebih Buruk Kepada Kita Sudara Punya Hak Jawab Enggak Enggak Saya Masih Ingat Begini Ketika Saya Dalam Penjara Kan Saya Ini Boleh Dikatakan Korlap Dalam Demonstrasi Zaman Dulu Koordinator Lapangan Tukang Teriak Teriak Tukang Protes Tukang Segala Sesuatu Jadi Ketika Ada Tindakan Telur Yang Semestinya Jatanya Satu Dibagi Separuh Saya Tahu Aturannya Saya Tuntut Dan Apa Jawab Kepala Keamanan Penjara Jangan Lupa Status Kamu Narapidana Tidak Punya Hak Jawab Saya Jadi Heran Nanti Kalau Kamu Sudah Keluar Boleh Punya Hak Begitu Itu Penderitaan Kan Kita Pikir Itu Penderitaan Betul Itu Penderitaan Itu Siksaan Betul Siksaan Tapi Kapan Lagi Kita Punya Batin Memuliakan Kristus Kapan Lagi Tubuh Kita Dan Hati Kita Terluka Karena Kristus Kapan Lagi Kehormatan Pribadi Kita Dimuliakan Buat Kristus Tatkalah Kita Mengalami Itu Semua Katakan Amen Amen Sudara Oh Suka Cita Sekali Kalau Dalam Hidup Ini Batinku Perasaanku Pengorban Bisa Menjadi Keagungan Dan Kemuliaan Bagi Nama Kristus Tanpa Ikut Yesus Pun Sudara Bisa Menangis Dalam Hidup Ini Tapi Menangis Menderita Karena Yesus Air Mata Kita Tidak Sia Sia Air Mata Tidak Selalu Keluar Dari Mata Biasanya Laki Laki Saking Orang Kalau Saking Sedihnya Tidak Keluar Air Mata Saking Beratnya Sudah Tidak Keluar Air Mata Kecuali Diam Dengan Jemberut Pikirannya Menerawang Kalau Aku Ada Pistol Aku Tembak Dia Tapi Diingatkan Lagi Dan Luka 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 Lebih Baik Hati Terluka Karena Kristus Daripada Terluka Karena Cinta Nah Sekarang Saya Ingin Mengajak Dari Dari Semua Yang Dirasakan Itu Paulus Bersaksi Saya Ingin Mengajak Kita Membaca Dua Timotius Dua Timotius Ini Surat Berkenaan Semua Dua Timotius Pasal Empat Dua Timotius Pasal Empat Pagi Ini Menjadi Renungan Kita Ayat Enam Belas Ya Dua Timotius Pasal Empat Ayat 16 Dan 17 Tetapi Tuhan Telah Mendampingi Aku Dan Tolong Sambung Menguatkan Aku Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Tetapi Tuhan Berdiri Bersama Aku Dan Menguatkan Aku Sebetulnya Bahasa Aslinya Hode Kurios Moi Paristikai Enudumason Enudumason Sekali lagi Bukan hanya Tuhan Mendampingi Aku Saja Tapi Tuhan Memberikan Apa Enudumason Dunamis Dunamis Kuasa Kekuatan Tapi Tuhan Mendampingi Aku Dan Memberikan Kekuatan Kepadaku Kekuatan Tuhan Itulah Yang Membuat Kita Mampu Menjalani Itu Semua Sampai Selesai Amen Saudara Kita Mengimani Hanya Kekuatan Tuhan Tidak Perlu Berharap Dari Orang Lain Supaya Dia Berdiri Bersama Tapi Bagaimana Berdiri Bersama Nanti Akan Dibahas Dari Ayat Ayat Ini Untuk Menyatakan Bahwa Kekuatan Tuhan Bersama Aku Ya Karena Itu Paulus Berbicara Dengan Jelas Bagaimana Sesungguhnya Bahwa Iman Itu Telah Sungguh Bersama Dengan Dia Mendampingi Berarti Bersama Bersama Ya Kita Baca Dulu Dalam Dua Efesus Surat Efesus Pasal 2 Surat Efesus Pasal 2 Ayat 5 Dan 6 Ayat 5 Dan 6 Inilah Doktrin Paulus Dikatakan Setelah Menghidupkan Kita Bersama Sama Dengan Kristus Tolong Diingat Kata Bersama Sama Dengan Kristus Suna 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 Akar kata Suna Bersama Sama Bersama Sama Itu bahasa Indonesia Sebetulnya Dua kata Ini Ada Perbedaan Kalau Dibahasa Indonesia Kan Lagi Suna Suna Bersama Sama Sudara Bersama Sama Dengan Yesus Katakan Lebih Tegas Bersama Dengan Yesus Kata Sun Akar Kata Sun Lebih Menunjukkan Melekat Bukan Dekat Melekat Bukan Dekat Sudara Bisa Membedakan Antara Dekat Dengan Melekat Saya Dekat Dengan Yesus Belum Tentu Jadi Yesus Tapi Melekat Konsepnya Ada Dalam Yohanes Pasal 15 Jika Ranting Itu Tidak Melekat Kepada Pokok Anggur Bukan Bersama Kalau Bersama Pohon Ini Sama Pohon Ini Buahnya Beda Beda Saya Kewatir Selama Ini Kita Bukan Melekat Tapi Dekat Makanya Buahnya Beda Beda Yesus Suruh Buahnya Ini Kita Berbuahnya Lain Pohon Duren Dekat Dengan Pohon Mangga Buahnya Duren Dengan Mangga Enggak Keliru Masing-masing Saya Saya Dekat Dengan Tuhan Saya Bersama Sama Dengan Tuhan Tapi Dalam Arti Dekat Kalau Dekat Bukan Melekat Tidak Mungkin Buahnya Sama Ini Penting Ini Koreksi Buat Saya Dan Saudara Sebagai Ambat Tuhan Kita Herungkan Ini Buat Apa Kita Menghabiskan Waktu Masuk Dalam Penjara Kristus Ini Kalau Hasilnya Nanti Buahnya Beda Sun Akar Kata Bahasa Yunannya Sun Coba Katakan Diterjemahkan Bersama Sama Betul Tapi Bersama Sama Dalam Makna Yang Bukan Dekat Tapi Beda Sekali Lagi Apa Amin Saudara Ranting Itu Melekat Kalau Ranting Itu Melekat Pada Dahannya Maka Segala Kebaikan Dari Pohon Itu Tanpa Diminta Akan Mengalir Kepada Ranting Itu Dan Akan Menghasilkan Buah Dari Nama Pohon Itu Kalau Pohonnya Kristus Maka Buahnya Adalah Buah-buah Kristus Nanti Ada Kata Itu Lagi Dalam Surat Ini Saya Ingin Mengeksposisinya Dalam Surat Ini Untuk Menyatakan Apapun Yang Terjadi Yang Penting Buahnya Jadi Saya Khawatir Sekarang Sudara Melihat Orang Dia Dekat Sekali Dengan Tuhan Tiap Malam Bicara Dengan Tuhan Itu Dekat Tapi Tidak Malah Saya Tidak Peduli Dengan Karunia Orang Segala Macem Kalau Dia Masih Tarap Dekat Bukan Melekat Melekat Harus Buahnya Sama Sudara Bisa Tanam Pohon Apa Saja Yang Sangat Dekat Tapi Tidak Melekat Satu Lobang Pun Sudara Tanam Itu Dua Pohon Buahnya Tetap Berbeda Karena Tidak Melekat Bisa Kita Renungan Pagi Hari Ini Ini Renungan Cukup Panjang Bagi Kita Semua Melayani Tuhan Tuhan Aku Ini Melekat Atau Dekat Saya Dekat Belum Tentu Melah Melekat Jadi Renungan Pagi Hari Ini Hanya Dua Kata Dekat Atau Melekat Dan Kenapa Kita Tidak Pernah Berbuah Sama Seperti Yang Diinginkan Oleh Kristus Jangan Jangan Kita Belum Melekat Tapi Baru Dekat Dekat Saya Banyak Dekat Rumah Saya Dekat Dengan Pembesar Tapi Tidak Melekat Dan Tidak Kenal Dekat Dekat Semuanya Dekat Oh Rumahnya Dekat Saya Oh Itu Dekat Saya Mal Dekat Dengan Saya Tapi Mal Tidak Pernah Punya Saya Jadi Hanya Dekat Soal Bicara Dekat Jarak Apa Saja Kalau Bicara Dekat Pasti Ada Kata Jarak Kalau Ada Jarak Berarti Tidak Pernah Satu Sedangkan Yesus Ingin Melekat Ditekankan Oleh Kata Kata Jika Engkau Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Engkau Itu Bukan Bicara Dekat Sun Melekat Dikat Dikatakan Dikatakan Disitu Kita Lanjutkan Ayat Ini Dikatakan Tadi Dalam Ephesus Pasal 2 Ayat 5 Dan 6 Kita Perhatikan Kata Bersama Sama Jadi Kata Bersama Jangan Lagi Dimaknain Kata Dekat Kata Bersama Sama Berarti Apa Melekat Kita Baca Lagi Kembali Ayat 5 Telah Menghidupkan Kita Bersama Sama Dengan Kristus Sekalipun Kita Telah Mati Oleh Kesalahan Kesalahan Kita Oleh Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Dan Di Dalam Kristus Yesus Telah Membangkitkan Kita Juga Dan Memberi Tempat Bersama Sama Dengan Dia Jadi Dikatakan Disini Bersama Sama Kolose Kolose Pasal 2 Kolose Pasal 2 Ayat 20 Kolose Pasal 2 Ayat 20 Masih Kata Sun Apabila Kamu Telah Mati Apa Bersama Sama Dengan Kristus Telah Mati Bersama Sama Dengan Kristus Kristus Telah Mati Bagi Dosa Dosa Saya Kalau Saya Hanya Dekat Tentara Romawi Yang Menyalipkan Dia Juga Dekat Tapi Bukan Berarti Melekat Karena Itu Kita Diajarkan Dalam Sakramen Makanlah Tubuhku Minumlah Daraku Untuk Menyatakan Kita Melekat Dia Mati Betul Betul Buat Saya Saya Kematian Saya Sudah Sungguh Sungguh Ditanggung Oleh Dia Penepusannya Janjinya Milikku Baru Kita Mengimani Kalau Kita Betul Kata Melekat Kalau Dekat Waktu Disalip Banyak Yang Dekat Tapi Kita Kalau Melekat Berarti Dia Tergantung Kita Tergantung Dia Mati Kita Mati Maka Dia Bangkit Kita Juga Bangkit Itulah Kepastian Kita Di dalam Pribadi Yesus Saya Mendapat Kepastian Itu Kenapa Saya Percaya Tuhan Saya Menyempat Tuhan Tapi Saya Tidak Pernah Punya Kepastian Yang Betul Pasti Bahwa Aku Diselamatkan Dan Menerima Janji Tuhan Itu Bahwa Sungguh Janji Tuhan Itu Menjadi Miliku Kecuali Dalam Kristus Karena Itu Tidak Ada Dalam Apapun Agama Di Dunia Ini Yang Menjamin Begitu Pasti Karena Itu Pribadi Kristus Itu Betul Saya Imani Dan Saya Tidak Akan Bergoyah Sedikit Pun Dari Pribadi Itu Karena Pribadi Itu Adalah Kepastian Bagi Hidup Kita Itu Penting Prinsip Ini Bersama Sama Apa Apit Neti Sun Kristus Maka Dikatakan Kolosi Pasal 3 Ayat 1 Kolosi Pasal 3 Ayat 1 Karena Itu Kalau Kamu Dibangkitkan Tolong Sabu Dibangkitkan Sun Gertet Tet Kristus Sun Sun Laki Katanya Mati Sun Dengan Yesus Ya Bangkit Sun Bukan Dekat Bersama Bukan dalam arti Dekat Bersama Dalam arti Apa Melekat Tolong Ingat Sudara Pasti Bangkit Oh Saya Percaya Sudara Percaya Tuhan Bersama Kita Hanya Satu Yang Punya Gelar Immanuel Tuhan Bersama Kita Banyak Orang Menjanjikan Tuhan Bersama Dia Tapi Janji Itu Belum Ada Meterainya Yang Pasti Tapi Kita Percaya Yesus Itu Yang Sehakikat Yang Sehakikat Melekat Di Dalam Diri Bapak Sebagai Firman Yang Ada Dalam Diri Bapak Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Sun Melekat Sehakikat Sederajat Dengan Bapak Turun Menjadi Manusia Untuk Membuat Kita Melekat Sehakikat Dengan Seluruh Janji Bapak Karena Karya Kristus Jadi Pada Waktu Dia Immanuel Bersama Tuhan Bersama Kita Tidak Ada Jaminan Tuhan Bersama Kita Kecuali Dalam Satu Pribadi Siapa Yang Melekat Dengan Kita Bukan Hanya Sekedar Percaya Bukan Sekedar Dekat Tapi Melekat Saya Percaya Tuhan Tidak Pernah Tinggalkan Aku Dalam Segala Sesuatu Karena Dalam Diriku Ada Siapa Yes Amen Saudara Baru Nanti Dimana Manifestasi Kristus Berada Dalam Kita Roh Kudus Tinggal Dalam Diri Kita Tampak Pribadi Yesus Kalau ada Roh Itu Roh Lain Hati-hati Saudara Makanya Pribadi Kristus Itu Harus Menjadi Ukuran Meterai Sebab Banyak Bisa Roh Apa Saja Masuk Tidak Ada Mediasi Roh Masuk Kecuali Kalau Saudara Percaya Yesus Dari 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 Situ Kita Lihat Sehingga Kata Sun Kata Sun Saya ingin Bahas Sun Ini Menjadi Prefiks Dalam Kata Kerja Sun Neger Tete Sun Neger Tete Dibangkitkan Bersama-sama Dengan Dia Berarti Kalau Sun Dalam Arti Melekat Semua Kepastian Pagi hari Ini Kita Dikuatkan Memang Yesus Ada Dalam Diriku Amen Saudara Jangan Takut Itulah Kembali Konteksnya Dipenjarakan Berarti Dipenjarakan Betul-betul Berada Di bawah Kekuasaan Kemauan Dan Kehendak Yesus Saudara Mau dipenjarakan Karena Kristus Angkat Tanganmu Yang Mau Rela Semua Dalam Nama Yesus Amen Nah Kita pulang Nanti Ke daerah Kita Melayani Tolong Ingat Kalau Yesus Bilang Begini Kita Tidak Boleh Pakai Cara Lain Amen Saudara Iya Pakai Cara Yesus Biarlah Orang Menang Sementara Pakai Cara Dunia Tapi Aku Ingin Pakai Cara Yesus Matipun Aku Mau Kalau Memang Ini Kemauan Yesus Itu Polus Suratnya Tadi Kita Baca Tadi Malam Saya Kasih Ilustrasi Dari Kitab Talmud Harun Turun Sudah Dipukul Tiga Kali Enggak Enggak Terbelah Jukah Sementara Musuh Sudah Dekat Daripada Kita Kembali Ke Mesir Mati Di Tangan Mereka Lebih Baik Kita Mati Karena Perintah Tuhan Ini Mereka Masuk Kedalam Air Itu Dan Pada Waktu Masuk Tak Langsung Terbelah Masuk Ketika Rombongan Itu Airnya Sampai Sebatas Leher Berarti Mereka Betul-betul Berserah Percaya Dengan Janji Tuhan Dan Pada Waktu Sebatas Leher Menurut Kitab Talmud Baru Terbelah Air Itu Baru Mereka Yang Lain Waduh Ikut Bersama Itu Tindakannya Maka Harun Dan Musa Tidak Bisa Dipisahkan Bagi Orang Yahudi Karena Dua-dua Itu Adalah Menunjukkan Tindakan Tindakan Imam Amin Amin Jangan Takut Kalau Kayaknya Kayaknya Hampir Kelelap Hampir Kelelap Hampir Kelelap Itu Belum Kelelap Orang Kristen Itu Saat-saatnya Selalu Dengan Satu Kata Nyaris Coba Katakan Nyaris Bukan Nyaris Bukan Saudara Nyaris Saudara Nyaris Nyaris Paling Tinggi Hanya Sampai Apa Nyaris Nyaris Saja Jangan Takut Jalanin Semua Amin Pasti Terbelah Pasti Terbelah Dari Situlah Dia Menyatakan Diri Disini Sehingga Oh Bagus Sekali Kita Masuk Lagi Masih Kolosi Pasal 3 Ayat 3 Kolosi Pasal 3 Ayat 3 Saya Belum Kembali Kesana Saya Persingkat Sebab Kamu Telah Mati Tolong Sabu Hidupmu Bahasa Indonesianya Sebetulnya Tidak Usah Bahasa Asli Kata Bersama Samanya Sudah Berulang Ulang Kan Dan Dikatakan Dengan Jelas Disitu Bahwa Ayat Yang Ketiga Sebab Kamu Telah Mati Kamu Telah Mati Hidup Hidup Sekarang Tersembunyi Apa Bersama Sudah Saya Terangkan Sekarang Hidup Tersembunyi Hidup Tersembunyi Ho Zul Humon Humon Ke Keru Tai Ke Keru Tai Hidup Tersembunyi Diambil Dari Konsep Harta Kata Hidup Zul Berbicara Tentang Hidup Kekal Ya Hidup Kekal Disertai Harta Jadi Sekali Lagi Hidup Kekal Itu Sebagai Harta Yang Tersembunyi Jadi Kalau Bersama Dengan Dia Engkau Sudah Memiliki Harta Yang Tersembunyi Di Dalam Diri Kita Yaitu Hidup Kekal Janji Tuhan Yang Kekal Keselamatan Yang Kekal Kalau Harta Tersembunyi Berarti Kita Belum Lihat Kan Tapi Nanti Pasti Harta Tersembunyi Terbuka Sudara Percaya Kita Punya Harta Tersembunyi Karena Kita Melekat Dengan Yesus Sun Dan Kita Harta Yang Tersembunyi Hidup Harta Yang Tersembunyi Amen Coba Harta Yang Dalam Diri Kita Ini Ada Apa Yang Paling Pasti Hidup Nanti Setelah Mati Hartanya Muncul Kita Terima Hidup Tapi Sebetulnya Makna Paulus Kalau Dilanjutkan Ayatnya Ini Saya Yang Terbatas Waktunya Setiap Orang Yang Percaya Melekat Dengan Yesus Punya Harta Yang Tersembunyi Harta Itu Bisa Juga Kekuatan Bisa Segar Suatu Jadi Jangan Takut Hadapi Tantangan Rintangan Nanti Muncul Ada Cadangan Harta Yang Tersembunyi Kekuatan Doa Yang Tersembunyi Kuasa Yang Tersembunyi Janji Yang Tersembunyi Amen Tepat Pada Waktunya Muncul Tuh Harta Jangan Bilang Lagi Miskin Aku Tidak Punya Apa Apa Jangan Bilang Secara Lahiri Kamu Tidak Lihat Aku Punya Apa Apa Tapi Aku Punya Harta Yang Tersembunyi Amen Karena Ada Ada kata Sun Ya Menyatakan Dirinya Menyatakan Dirinya Jadi Dikatakan Pasal 3 Ayat 4 Apabila Kristus Yang Adalah Hidup Kita Menyatakan Diri Kelak Kamu Pun Menyatakan Diri Tolong Sabur Lagi Aduh Puji Tuhan Ada ketemu Lagi Kata Apa Sun Harus Banyak Sun Yesus Memberikan Banyak Sun Waduh Cintanya Luar Biasa Sun Melulu Sudara Kalau Pacaran Itu Sun Yang Pertama Berkesan Sun Selanjutnya Itu Formalitas Sudah Tidak Ada Rasa Lagi Sudara Ada Tidur Sun Sun Yang Pertama Itu Menggetarkan Sudara Waduh Makanya Jangan Siah-siahkan Jadi Yesus Itu Sun Yang Luar Biasa Dikatakan Ayat Disini Kena Bersama Sama Dengan Dia Apabila Kamu Pun Akan Menyatakan Diri Bersama Sama Dengan Dia Dalam Waduh Amen Kepastian Janji Tuhan Ini Yang Membuat Saya Makin Cinta Makin Tidak Mungkin Bergerak Bahwa Yesus Betul-betul Jaminan Dalam Hidupku Dalam Segala Perkara Bukan Hanya Hidup Untuk Akhirat Saja Maksudnya Akhirat Dunia Yang Akan Datang Sudara Tetapi Hidup Sekarang Pun Aku Punya Harta Yang Tersembunyi Kata Ini Menyatakan Diri Dalam Kemuliaan Menyatakan Diri Panerote Kata Panerote Panerote Berasal dari Kata Panero Panero Sebab Di dalam Diri kita Yang Melekat Dia akan Menyatakan Dirinya Dan Orang Akan Melihat Yesus Ada Dalam Hidup Kita Jangan Sampai Kita Jadi Hamba Tuhan Waduh Dimimbar Kita Seperti Tampang Malaikat Giliran Memimpin Rapat Setannya Keluar Sudara Ini Kalau Ganti-ganti Peran Itu Namanya Apa Sandiwara Janganlah Jadi Hamba Tuhan Hanya Sekedar Sandiwara Kalau Orang Tidak Sandiwara Dimana Saja Tetap Sama Nah Paulus Terangkan Ayat-ayat Selanjutnya Makanya Ada Yang Begini Menginjilin Karena Begini Banyak Yang Sandiwara Sandiwaranya Paulus Kutip Disitu Dengan Jelas Sekali Jadi Dikatakan Disitu Ya Ayat 15 Ada Orang Yang Memberitakan Kristus Karena Apa Dengki Dan Perselisihan Tetapi Ada Pula Yang Memberitakannya Dengan Maksud Baik Itu Filipi Tadi Ayat 16 Mereka Ini Memberitakan Kristus Karena Kasih Sebab Mereka Tau Bahwa Aku Ada Disini Untuk Membela Injil Tetapi Ada Yang Lain Karena Kepentingan Sendiri Dengan Maksud Yang Tidak Ikhlas Sangkanya Dengan Demikian Mereka Memperberat Beban Kepadaku Tetapi Tidak Mengapa Sebab Bagaimanapun Juga Kristus Diberitakan Baik Dengan Maksud Palsu Maupun Dengan Jujur Tentang Ini Aku Bersuka Cita Dan Aku Tetap Bersuka Cita Oh Dari Situ Dia Nyatakan Ya Sudahlah Maksud Orang Masing Masing Pecah Karena Perseli Perselisihan Sana Bikin Acara Sini Bikin Acara Saudara Saya Tidak Tau Mana Yang Tulus Ini Ini Koreksi Buat Kita Mana Yang Tulus Sana Bikin Ini Sini Bikin Ini 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 Karena Apa Ini Ini Nama Apa Kita Koreksi Namanya Saja Saudara Saudara Ya Gitu Ya Jadi Koreksi Tidak Apa Jadi Jangan Sampai Kita Kena Ayat Ini Karena Dengki Karena Tidak Ikhlas Karena Maksud Kepentingan Sendiri Karena Gengsi Karena Ini Karena Ini Karena Ini Ya Kalau Pecah Dari Kita Dia Bikin KKR Supaya Kita Bawa Lagi Kebawa Ke sana Kita Bikin Lagi KKR Tidak 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 Sana Bikin Iklan Kita Bikin Iklan Lagi Kita Bikin Iklan Lebih Gede Sana Lebih Gede Lagi Sana Lebih Banyak Banyak Lagi Itu Pelayanan Atau Bukan Tapi Untuk Menenangkan Hati Kata Paulus Yang Penting Yesus D Beritakan Disini Konferensi Yesus Yang D Beritakan Disono Saya Tidak Tau Dimana Pokoknya Yang Penting Yesus D Beredakan Sudah Saja Tidak Usah Dibahas Disitu Berapa Datang Disini Berapa Datang Memangnya Kita Tim Survey Statistik Sedara Berhenti Berhenti Bertaubat Bertaubat Amin Sedara Jangan Sampai Kita Sibuk Nguping Sana Berapa Yang Hadir Sana Juga Sedang Sedih Sana Berapa Yang Hadir Kita Ingin Ambil Cara Yang Ikhlas Yang Penting Yesus Diberitakan Mungkin Kelewat Ya Baca Ini Makanya Sebelum Seminar Seminar Tolong Tidak Usah Dibicarakan Lagi Yang Mana Mana Jadi Muncul Istilah Ini Bahwa Yang Penting Kata Ayat 12 Rasul Paulus Menyatakan Disini Jelas Sekali Ya Kalau Kita Lihat Aku Menghendaki Saudara-saudara Supaya Kamu Tau Bahwa Apa Yang Terjadi Atasku Ini Justru Tolong Sambung Oh Yang Terjadi Atasku Ya Yuang Glio Elu Le Ten Semua Yang Terjadi Ini Tidak Usah Disesali Ini Dalam Rangka Tuhan Untuk Kemajuan Injil Katakan Kemajuan Injil Katakan Lagi Jadi Percakapkan Diskusikan Nanti Maksud Rapatkan Apa Saja Selanjutnya Ini Jangan Ngomong Buat Ngurangin Orang Lain Buat Kemajuan Itu Pukus Kita Injil Beru Dimajukan Amen Selesai Sudah Ini Kayak Pacaran Putus Ya Dipacarin Kita Benci Karena Pengkhianatannya Tapi Diambil Orang Kita Marah Ini Namanya Lebai Kata Cucu Saya Unyu Unyu Gak Usah Gak Usah Disana Mana Disana Mana Kepo Itu Namanya Jadi Sudahlah Motifnya Memberitakan Injil Dari Situ Kita Lanjutkan Nah Ada Dapat Tiga Aku Desak Dari Dua Pihak Aku Ingin Pergi Dan Diam Bersama Sama Dengan Kata Bersama Sama Lagi Dengan Kristus Itu Memang Jauh Lebih Baik Tetapi Lebih Perlu Untuk Tinggal Di Dunia Karena Kamu Ya Dan Di Dalam Keyakinan Taulah Aku Aku Tinggal Akan Bersama Sama Lagi Dengan Kamu Sekalian Dan Kamu Makin Maju Dan Bersuka Cita Sekali Lagi Ayat 25 Tadi Aku Akan Tinggal Dan Akan Apa Amin Kata N Tadi Tolong Ya Sun Kata Sun Tadi Jadi Tolong Mulai Koreksi Satu Dengan Yang Lain Aku Ini Dekat Atau Melaka Jangan Bilang Aku Dekat Dengan Pak Aswin Tapi Tidak Melaka Aku Dekat Dengan Sini Dekat Dengan Sini Yang Namanya Dekat Itu Benalu Ya Benalu Itu Pohonnya Lain Tapi Sangat Dekat Hanya Menghisap Saja Hati Hati Dengan Orang Dekat Saudara Lebih Baik Apa Oh Saudara Mau Melekat Satu Dengan Yang Lain Coba Pegang Tangan Sebelah Satu Tapi Jangan Pegang Suami Orang Istri Katakan Saya Melekat Saya Melekat Saya Melekat Saya Tidak Dekat Lagi Amin To be üm dik Tidak